Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 Tengok orang pergi solat Jadi dari sana Lepas tu dia sampai 9.30 Dah semua kawan-kawan Yang semua pun Apa ni Islam ya Jadi dari sana Start saya Memahami sedikit Demi sedikit Sampai sekarang inilah masa dia Adakah keluarga Fauzi Terima dengan ikhlas Ataupun Ada halangan daripada keluarga Alhamdulillah ya Kawan-kawan macam mana Perhubungan kawan-kawan yang bukan Islam Setelah mengetahui Fauzi telah memeluk agama Islam Mungkin-mungkin lah Saya akan memainkan peranan sebagai Macam orang tengah kan Sebab bagi-bagi kaum Ke bangsa Cina Mungkin lah diorang kurang sikit Tentang Macam Apa ni Knowledge Tentang Muslim Betul-betul Mungkin lepas saya belajar Nanti mungkin lah saya akan Perkenalkan kepada diorang Supaya diorang akan Ada tak macam mereka Mahalak Hasra'i memeluk agama Islam Sama-sama tak ada Tak ada ya Ataupun you rahsiakan sementara Tak ada You dah beritahu mereka Saya tak rahsiakan Ok Pastinya Fauzi Setelah memeluk agama Islam Apa sebenarnya yang You dapat Apa yang sebenarnya saya dapat Setelah you memeluk agama Islam Saya ingat selama ni Apa yang saya tengah carikan tu Ketenangan dalam hati tu Itu Memang Suka saya nak explain Sebab For example Saya ada masalah Apa ni Memang Like 5 grand Ok Memang sejak Lahir kan Jadi Lepas saya jumpa pakar-pakar semua kan Mereka cakap Cuma kena You kena tenangkan Jumlah badan Fisika semua kan Ok So Selama Mahal-mahal Your brain is it Your brain problem Doktor cakap kan Ok And then Belakangan ni Saya jumpa Ok It's work Ok Calm down Everything So So It's very good Bermakna setelah you memeluk Islam Sakit you tu rasa macam Ada release Ada release Banyak release Ya Oh Memang berkesan lah Akhirnya Adalah Nampak Ketara sikit lah Mana before this Macam mana Sakit tu Memang Kadang-kadang Tidur tak boleh Tak boleh tidur Tak boleh tidur Ketenangan tak ada Tak ada Ok Banyak masyarakat Cina Beranggapan ya Kalau you masuk Islam You masuk Melayu Apa anggapan you Oh stories Dia tu Dia orang dah salah Dah salah Apa ni Knowledge kan Sebab kita bukan masuk Melayu Kita memeluk agama Islam Jadi sebelum ni Saya dah tahu Saya dah buat Apa ni Siasat Buatlah Kaji semua kan Jadi Saya dah tahu Tentang lagi Maknanya Antara agama dengan Melayu tu Sebenarnya Ada perbezaan Ya Ok Dia dah hilang Kita edit ni sebagai Harapan you Pauzi Harapan you Untuk Apa Maaf lah kalau saya ni Sebagai You inginkan menjadi seorang pendakwah Untuk Lebih ramai Apa Masyarakat Cina Di luar sana Ingin terima hidayah Seperti Ada tak you Teringin di hati You nak Menjadi seorang Pendakwah Ada juga InsyaAllah Saya tak percaya Sebab Saya memang Sebab saya Belahirkan pada Tahun 1972 Selesai tahun 1951 Jadi saya pun banyak Seperti orang Bergaul Dan Kebanyakan orang Yang bukan Muslim Dia memang ada tanggapan Yang Tak Berapa positif Jadi saya Saya rasa Ini lah Peranan Alhamdulillah Maknanya You akan beritahu Kepada masyarakat Di luasannya Kebenaran tentang Islam Tanya daripada Wapati Bipauzi Saya mempunyai Islam Nak masuk Tiga tahun Masa tahun ni Alhamdulillah Mak bapak saya Boleh terima Keadaan saya Masuk Islam Saya mempunyai Empat orang anak Dan mak bapak saya pun Saya yang jaga Sebab saya anak Timrai Walaupun dia Antara Islam Saya masih jaga Diorang lagi So Dalam minggu lepas Saya ada berincah Dari anak saya Sebab saya nak Masukkan dia Islam Apa semua Sebab siapa tahu Hidayah Dia boleh berubah Lagi ke arah Yang lebih baik Supaya Dia boleh jadi Manusia yang lebih baik Dari mereka sekarang Itu doa saya Untuk anak saya Tadi Sarah Dia kata Dia mempunyai Empat orang anak Adakah dalam Empat orang tu Berapa orang yang Dah memeluk Agama Islam Anak lelaki yang pertama Oh Maknanya Fida yang pertama Macam mana yang Tiga orang lagi tu Tiga orang tu Yang besar tu Sulung 16 tahun Belum terbuka hati Yang lagi dua tu Baru 6 tahun 5 tahun InsyaAllah atas doa Saya Atas doa Untuk semua orang Satu hari Anakkan saya Akan memucap juga Bagaimana Sarah Memulis Sarah Suarakan Kepada anak Suara Fida Untuk Adakah melalui Desakan Ataupun kerelaan hati Fida Saya terus Cakap dengan dia Sekarang macam dia Dia kurang sikit Pelajaran Dekat sekolah So at least Satu hari Bila dia dengan Agama apa Semua Siapa tahu Satu hari Doa ibu kan Kadang-kadang Allah makbukan Allah makbukan InsyaAllah Dia boleh bimbing Adik-adik Dia Saya suarakan Dengan dia Alhamdulillah Dia boleh terima First tu macam Dia tak boleh terima juga Tapi bila saya jelaskan Apa semua Bila mak bapak saya Jelaskan Walaupun bapak saya Terbaring sekarang Tapi mak saya Minta resu Dengan bapak saya Untuk islamkan Anak saya So bapak saya kata Itu adalah cara Jalan yang terbaik Untuk dia berubah So dengan izin mak bapak Dengan izin atuk Nenek dia Alhamdulillah Dia tak boleh cakap Pastinya ada Kegembiraan di hati You ya Bila pedaus Dengan rela hati Bersetuju Untuk memeluk islam Apa perasaan Ketika itu Saya sebenarnya Sebab Tapi saya Tahankan juga Sebab Saya apa semua Kan Saya doakan Sentiasa Biarkan Taan pada agama Tak mak bapak Pada negara Satu hari Dia akan bimbing Siapa tahu Depan dia kahwin Dia boleh bimbing Bini dia Anak-anak dia Adik-beradik dia Siapa tahu Doa dia boleh maklumkan Untuk mak bapak saya Memeluk setahun Can you say something To feel Pidaus Luar hati You pada Pidaus Apa yang berlaku Sebelum ni Dah lepas Sekarang Macam mana Baju you putih Sewaktu Sebelikan dia Sebelikan dia baju putih So apa dosa dia Semua tertembus Sudah dipadamkan So hari ni Dia jadi yang suci Bersih So saya nak dia Berjaya dunia akhirat Amin Kita doa sebagai ibu Kepada anak saya Sebab tu saya memilih Baju putih Untuk dia Untuk memucap Maknanya baju ni Baju baru ya Untuk Sebenarnya untuk majlis ni Sesuatu yang luar biasa Saya beli untuk raya Tapi Dah jodoh dengan dia Nak pakai dengan dia kan So saya pukul pakai Okey maknanya Sarah Sarah faham Dia faham tak Sarah beli baju putih ni Untuk simbolik Maknanya dia Soal-lahan baru dilahirkan Seperti kain putih kan Sarah datang tak pada Belum lagi Sebab dia masih terkejut Lagi apa So saya rasa Nak terkejutkan dia Tak nak ladukkan Bagi dia masa Sikit untuk terlangkan Macam mana Apa tu Islam Kenapa saya perlukan Untuk dia baju putih Okey tadi Sarah dia mengatakan Ibu bapa Sarah Bukan lagi seorang Muslim Mu'ala Tapi mereka Merestukan cucu Keseorang mereka membeli Islam Boleh tak ceritakan sedikit Sebab Mak bapa saya Bila saya nak membeli Islam Saya minta Restu mak bapa saya So bila saya nak Syahdakan anak lelaki pun Saya minta juga Restu mak bapa saya Bagi saya Restu Soal anak tu So bila Mak bapa saya Restu kan Alhamdulillah Mereka boleh terima Asalkan Cucu dia tu Elok agama Taat Alhamdulillah Okey terima kasih Sarah Tanya Fidaus ya Kami doakan Semoga Fidaus Akan sentiasa Dirahmati Allah Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton